Jika ada makanan yang paling menyeramkan, pastilah namanya cakwe. Kok bisa? Karena menurut makna yang terkandung di dalamnya, dalam dialek Hokkien, cakwe berarti hantu yang digoreng. Sejarahnya cakwe dibuat tak sengaja karena perasaan benci yang mendalam oleh seorang pedagang makanan di Tiongkok pada masa dinasti Song berkuasa sekitar abad ke-12. Meski memiliki kisah yang kelam, kenikmatan cakwe justru melegenda di Nusantara. Apalagi kita dengan mudah bisa membelinya sebagai jajanan kaki lima dan murah meriah. Yakin deh penonton Secret Story pastinya banyak yang suka cakwe. Plus temennya si kwe bantal. Suka banget. Soalnya saya dari kecil kan suka nyemil cakwe sama kwe bantal. Apalagi kan saya sekarang udah ada langganan kan. Saya paling suka yang bantal wijen. Karena kayak lebih gampang ditemuin dan temen-temen aku juga suka kan. Nah suka pada nitip juga. Kalau aku lebih suka kayak cakwe sama bantal yang isinya kayu manis terus sama yang coklat. Di berbagai tempat di Indonesia cakwe disajikan dengan berbagai cara. Di kata Solo, Jawa Tengah cakwe disajikan dengan susu kedelai. Di Pontianak, Kalimantan Barat cakwe justru bercita rasa manis disajikan bersama rebusan kacang hijau dengan gula yang kental. Sementara cakwe yang biasa kita temui rata-rata dinikmati dengan saus encer pedas manis. Lalu, bagaimana bisa cakwe menjadi sebentuk simbol kebencian dari masyarakat Tiongkok? Semua bermula pada kisah pembunuhan Jendral Yufei yang divitnah oleh seorang menteri bernama Qin Gui. Jendral yang begitu dicintai rakyatnya itu kemudian dipenjara dan dihukum mati karena tuduhan palsu. Citanya memang ada hubungannya dengan kayak people movement ya. Dia bukan raja sebenarnya tapi bukan panglima juga tapi memang pejuang. Memang pejuang dari Cina sana sekitar abad 12-an. Dia sangat dicintai oleh rakyatnya tapi terus tiba-tiba divitnah dibunuh. Karena di beberapa tempat pun namanya beda. Itu tergantung dari dialek kalau di Cina ya. Kalau masalah Lito Yu apa-apa itu agak ke Taiwan. Jadi banyak sekali memang cakwe menyebarnya kemana-mana. Kematian Jendral Yufei kemudian menyulut kemarahan rakyat Tiongkok. Seorang pedagang makanan bernama Lisi lalu membentuk adonan tepung seperti manusia yang saling mengunggungi. Melambangkan menteri Qin Gui dan istrinya yang licik. Adonan tersebut lalu digoreng. Lisi lalu menjualnya sebagai protes sambil meneriakan kata Gui Goreng. Merujuk pada nama sang menteri yang jahat. Gui Goreng lalu dipelesetkan maknanya menjadi hantu goreng. Karena dalam bahasa Mandarin Gui memiliki arti hantu atau setan. Imbas dari maraknya protes rakyat melalui cakwe membuat Kaisar Gauzong memerintahkan penyelidikan. Jendral Yufei terbukti tak bersalah. Menteri Qin Gui dan istrinya kemudian dihukum berat. Meski memiliki sejarah kelam, cakwe ternyata disukai masyarakat Tiongkok. Kudapan yang mudah dibuat ini lalu masuk ke Nusantara sekitar abad ke-19. Ini karena memang pengaruh orang Indonesia seneng dengan rasa yang kuat. Ada rasa asam, pedas, ada rasa manis. Jadi dimakanlah dengan kuah ini. Tapi kalau misalnya kita makan cakwe di daerah Jawa Barat, biasanya bumbunya bumbu kacang. Jadi tergantung. Karena mungkin orang Jawa Barat suka dengan bumbu kacang, hampir semuanya selalu dikasih bumbu kacang. Cakwe dimakan pakai bumbu kacang, ya enak juga. Jadi memang tergantung selera orang dari masing-masing daerah. Kalau yang Medan, kenapa dia menjadi lebih terkenal? Atau kalau di Jawa itu cakwe Surabaya gitu ya. Ini sebenarnya tipenya sama. Dia membuatnya itu memang cenderung lebih rapi kalau saya bilang. Dengan dia membuat lebih rapi, rasanya pun menjadi lebih empuk. Dan penggunaan baking soda di dalam adonannya itu walaupun banyak, tapi ketika dimakan rasanya nggak pahit. Karena kalau kebanyakan pakai baking soda, cakwe rasanya akan pahit jadi nggak enak. Kalau kurang dari baking soda, dia nggak ngembang gitu. Nah, adonan dan resep dari Medan dan Surabaya ini yang kebanyakan masih benar-benar mengikuti aslinya orang Tionghoa membuat cakwe dengan baik dan benar. Salah satu cakwe legendaris di Indonesia adalah cakwe Koh Atec. Berlekasi di Gang Kelinci, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Cakwe Koh Atec sudah berdiri sejak tahun 1971 menggunakan resep orisinil warisan keluarga. Lokasi berjualannya tidak pernah berpindah sejak pertama kali dibuka. Meski terletak di Gang Kecil, kios cakwe Koh Atec tak pernah sepi pembeli. Nggak heran jika cakwe Koh Atec masuk ke dalam daftar 10 Most Wanted Food di Jakarta. Jadi penasaran nih, pengen coba? Awas dari orang tua saya, syuting dong. Kan gitu. Saya nggak belajar, karena saya sering bantu orang tua sampai saya bisa sendiri gitu. Akhirnya saya aplusan sampai malam zaman dulu gitu. Cakwe menurut saya biasa-biasa aja, namanya cakwe ya. Kita penting ini dulu. Nomor satu ini bumbunya ya, kedua baru cakwe-nya. Dan kalau melihat dari hampir semua penjual cakwe itu jarang sekalian tutup, dan biasanya kiosnya itu selalu turun-menurun, ya memang dia disukai di setiap masa. Tapi kalau diambil secara umumnya, bahwa orang Indonesia itu suka dengan semua cemilan gorengan. Itu yang paling besarnya. Kedua, dan sebenarnya ini yang paling berpengaruh, adalah semua cemilan itu hampir 95 persen pengaruhnya memang dari Cina. Karena memang bangsa Cina ini udah ada di Indonesia, mungkin dari abad ke-berapa? Ke-2, ke-4 sebelum Masehi. Itu jadi memang sudah beranak-pinak di sini, dan memang mereka yang memiliki keahlian untuk membuat jajanan-jajanan pasaran ini. Para penjual makanan kaki lima kerap menyandingkan cakwe dengan kue bantal. Uniknya keduanya berasal dari negara yang berbeda. Cakwe dari daratan Tiongkok, sedangkan kue bantal hasil adaptasi dari oli bolen, roti khas negara kincir angin Belanda. Namun begitu, ada juga pendapat yang menyatakan jika kue bantal adalah hasil adaptasi lokal dari kudapan Tiongkok, Ham Cimpeng, karena menggorengnya bolak-balik. Di Temarang, kue bantal disebut dengan bolang baling. Di Jawa Barat, kue bantal sohor dengan sebutan o-dadding. Berasal dari kata Belanda o-dadding, yang artinya o-benda yang itu. Tak kurang ada 14 nama berbeda untuk menyebut kue yang sama ini loh. Kue bantal pun akan banyak versinya. Banyak versinya adalah kalau yang aslinya, dia bentuknya hanya bunder, dibikin bunder aja, dipipihin, dikasih wijen, digoreng. Tapi ke sini-sini, untuk di Jawa, kebagi-bagi nih. Ada kue bantal yang bulat, ada kue bantal yang kotak, kalau di Jawa Barat dibilangnya o-dadding, kalau di Jawa Timur dibilangnya bolang-baling. Karena pengerjaannya yang menjadi lebih efisien, adonannya sama aja, yang satu tinggal ditambah gula, yang satu lagi gak usah pakai gula. Lebih ke situ sih sebenarnya, kalau melihat dari teori terjadinya si kue bantal ini, kenapa selalu bersama dengan si cakwe. Seiring berjalannya waktu, kini semakin banyak varian cakwe dan kue bantal, yang bisa menjadi pilihan. Penjualnya mulai di kaki lima, sampai restoran ternama. Yang dulunya polos tanpa isi, sekarang jadi bermacam-macam rasa. Mulai dari rasa coklat, stroberi, keju, kacang hijau, dan lain sebagainya. Buat yang ingin membuat sendiri, caranya mudah kok. Ini nih tipsnya. Tantangan yang pertama pastinya dari adonan ya kak. Karena kita harus tahu, bagaimana nanti kuenya itu untuk mengembang, saat digoreng dan enak, kita juga buat dimakan itu, kita berasa beda. Saat kita cetak, itu dari mulai kita memotong, sampai kita menggoreng. Jadi potongan kita itu harus sama rata.